Pemisah ratusan siswa SDN 7 Dayuh Kolot, Kabupaten Bandung terpaksa menggelar penilaian akhir semester atau pas di garasi umum milik warga. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena bangunan sekolah tempat mereka biasa melakukan aktivitas belajar-mengajar terendam banjir setinggi 1 meter. Suasana miris tampak terlihat di sebuah garasi umum milik warga di kawasan Bolero, Kecamatan Dayuh Kolot, Kabupaten Bandung. Ratusan siswa sekolah dasar Negeri 07 Dayuh Kolot harus melakukan kegiatan belajar-mengajar di salah satu garasi mobil dengan hanya beralaskan tikar ataupun kardus bekas. Padahal hari Jumat ini merupakan hari kelima penilaian akhir semester atau pas. Hal ini terpaksa dijelani siswa dan guru SD Negeri 07 Dayuh Kolot karena bangunan sekolah tempat biasa mereka melakukan aktivitas belajar-mengajar terendam banjir setinggi hampir 1 meter, usai hujan deras yang mengguyur wilayah kota Bandung dan sekitarnya pada kami sore hingga petang. Orang tua siswa dan guru pun merasa prihatin melihat para siswa karena harus mengikuti penilaian akhir semester atau pas di sebuah garasi. Terlebih hanya beralaskan tikar tanpa meja dan kursi. Mereka pun berharap pembangunan sekolah yang kini tengah dilakukan segera rampung agar tidak tendam banjir lagi saat musim penghujan tiba. Kan banjir kan sekolahnya, lagi dibangun sekolahnya terus si jalannya kan banjir gitu. Bagi orang tua gimana nih bu perasanya lihat anak uas di garasi? Ya gimana apa gimana lagi dah sedih-sedihnya menikmati setangat lihat anak-anak. Penilaian akhir semester ini hari kelima. Hari kelima, ini kenapa sekarang di sini? Ya kebetulan kemarin hujan dari sore ya sampai malam air meluap jadi sekolah kita kebanjiran untuk sementara kita ikut di garasi rumah warga. Jadi terpaksa ya harus di sini? Ya sangat terpaksa karena tidak ada tempat lain. Anak-anak pun kan sudah datang kita cari solusi yang paling ini jadi kita ikut. Penilaian akhir semester SD akan berakhir pada hari Sabtu besok. Kawasan Boero, Kecamatan Dayakolot ini merupakan salah satu wilayah langganan banjir saat musim penghujan tiba. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tahunan ini. Namun hingga kini belum nampak perubahan dan banjir masih kerap kali mengepung wilayah Kabupaten Bandung.